Hai, saya Cigu Linda. Hari ini kita akan belajar 12 isyarat yang kita semua wajib tahu. Terutamanya bagi ibu bapak yang ada anak pekak, yang ada saudara pekak, yang mempunyai kawan-kawan yang pekak, ataupun tinggal dalam kondisi pekak. Nomor 1, sakit. Sakit. Kedua-dua tangan. 5, kenakan jari tengah kanan pada dahi, dan jari tengah kiri di dadan. Sakit. Sakit. Nomor 2, sakit kepala. Sakit kepala. Tangan kanan 5, bengkokkan jari, letak di tepi kepala kanan, bengkokkan jari beberapa kali. Sakit kepala. Sakit kepala. Nomor 3, pening. Pening. Tangan kanan di, letakkan di tepi kepala kanan, dan pusingkan buat satu bulatan, ikut arah jam. Pening. Pening. Nomor 4, sakit perut. Tangan kanan 5, bengkokkan jari, letak di perut, kemudian buat satu bulatan, mengikut arah jam. Sakit perut. Sakit perut. Nomor 5, muntah. Muntah. Tangan kanan 5, tapak menghadap ke dalam, di paras leher, kemudian gerakan ke depan, gerakan ke depan, hingga paras mulut, sambil kita membuat seperti kita memuntah. Muntah. Muntah. Nomor 6, nomor 6, Hide. Tangan kanan E, letak di dagu kanan. Hide. Nomor 7, bahaya. Bahaya. Tangan kiri, tapak menghadap ke dalam. Tangan kanan B, goreskan dari bawah hingga ke atas. Bahaya. Nomor 8, tolong. 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 Tangan kiri, tapak terbuka menghadap ke atas, tangan kanan S, kemudian letak di atas, tapak tangan kiri, dan gerakan ke atas. Tolong. Tolong. Nomor 9, tapak menghadap ke dalam, paras dada, tangan kanan di belakang tangan kiri, dan gerakan jari jemari, dari atas hingga ke bawah. Darah. Darah. Nomor 10, pengsan. Pengsan. Tangan kiri, tapak menghadap ke atas, paras dada, tangan kanan B, tapak menghadap ke bawah, dan pusingkan, lalu letakkan di atas, tapak tangan kanan. Pengsan. Pengsan. Nomor 11, asma. asma. Tangan kanan 5, tapak menghadap ke dalam, dan gerakan ke dada, sambil bernapas serentak. Asma. Nomor 12, hospital. Tangan kanan H, buat tanda palang, di atas lengan kiri. hospital. ekspresi muka kita, mesti lah bersesuaian, mengikut isyarat, yang kita ingin sampaikan, agar mesej, itu difahami. Dan sekiranya kita melihat, anak kita, kawan-kawan kita, orang pekak, mengisyaratkan, mana-mana perkataan, yang kita pelajari tadi, kita hendaklah mengambil perhatian, ataupun membawa mereka ke hospital, sekiranya perlu. Itu saja perkongsian hari ini, dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa subscribe, untuk belajar, lebih lagi mengenai, bahasa isyarat. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Thank you.